Intro Berita terkini terkait nilai tukar mata uang rupiah pada Jumat 10 Februari 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat melemah ke level 15.140 dolar AS. Nilai mata uang rupiah terhadap dolar AS melemah hingga 44 poin. Padahal sebelumnya pada Kamis 9 Februari nilai tukar rupiah di level 15.096. Menurut Ibrahim Aswaibi selaku pengamat pasar keuangan mengatakan jika nilai rupiah per hari ini 10 Februari masih akan berfluktuasi dan cenderung menguat. Padahal hingga kemarin 9 Februari pergerakan rupiah terpantau stagnan alias tidak mengalami perubahan. Pergerakan nilai rupiah dipengaruhi beberapa faktor. Menurut Ibrahim beberapa faktor tersebut meliputi baik internal maupun eksternal. Salah satunya adalah terdorong sentimen menguatnya indeks dolar AS. Sementara faktor internal terkait fluktuasi rupiah terdorong laporan survei konsumen yang dilakukan Bank Indonesia pada Januari 2023. Hal itu mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi konsumen yang meningkat. Dan hal itu tercemin dari indeks keyakinan konsumen pada Januari 2023 sebesar 123 lebih tinggi dipandingkan dengan 119,9 pada Desember 2022. IKK menguat pada Januari 2023 juga didorong oleh indeks ekspektasi konsumen yang meningkat pada seluruh komponen pembentuknya. Terutama indeks ekspektasi kegiatan usaha dan indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja. Indeks ekspektasi konsumen Januari 2023 tercatat sebesar 133,9 lebih tinggi dari 127,3 pada Desember 2022. Lalu ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi menguat disebabkan oleh peningkatan ekspektasi kegiatan usaha dan ketersediaan lapangan kerja yang masing-masing meningkat dari 7,9 poin dan 7,4 poin menjadi 132,5 dan 131,3 poin pada Januari 2023. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!